Halo semuanya apa kabar hari ini aku diajak Niko ke apa namanya kepedesaan terindah di Perancis ini bagus banget dari rumah kita tuh kurang lebih satu jaman Bebe kamu belum say halo sama teman-teman halo teman-teman Niko ngasih tahu bunga ke aku nih Hmm smell so good Wow Enak banget udaranya meskipun panas tapi Meskipun panas tapi ini seger Kita lagi di atas Itu ijo-ijo itu itu tanaman gandum teman-teman gandum Jalan kaki Bebe Iya jalan kaki Desanya asri banget indah Ini rumah-rumah model jaman dulu ya teman-teman tuh lihat aku kasih tahu kenapa dijuluki dengan desa bunga ros berbagai macam bunga ros Ini juga bunga ros yang ini baru kuncuk bunga itu Tuh pagarnya tuh mereka tanamin bunga ros semua nih ini yang nanti akan berbunga akan mekar di bulan Juni sekarang masih mau ada putihnya Ini semuanya rus loh tuh dipagar-pagar itu rus semuanya tuh sampe sana Bibi look Wow White rose Ini wangi Hmm it's a real rose is like in Indonesia in my house Yeah Rose of in my house is like this very smell so good Ini rose kuning Harus merah terus pink itu pink merah seperti ini nanti di bulan Juni kurang lebihnya seperti ini nanti rosnya dimana-mana ada enggak harus ini harusnya gede banget sayang big-big rose terus sampai ke sana-sana lihat ini bunganya aku suka banget sama bunga Rose bunga melati sama bunga lili itu favorit bunga aku aku mau menyium lagi ya enak banget ya itu bunganya Masya Allah bagusnya di samping-samping rumah semuanya ada bunga mawar tuh bunga mawar disini juga ada bunga mawar semuanya itu mawar Oh my god wanginya teman-teman kalau kalian disini pasti kalian suka wangi banget bunga Rose nya rumah model kuno yang dilestarikan makanya dijuluki desa cantik dengan bunga Rose Rose nya ada yang kecil ada yang gede lihat itu di tembok terima kasih telah menurut saya harus melakukannya di teman-teman kamu bisa semua kamu punya auto ya di depan selamat menikmati lihat pintunya teman-teman pintunya kayak pintu di desa gitu ini bulan depan akan mekar semua nih tapi bulan depan kita kayaknya gak ada waktu untuk kesini bulan depan kita mau liburan coba tebak kita mau kemana kalian tebak ya kita mau liburan kemana bulan depan karena suamiku ada cuti satu bulan ini bunganya cantik banget ini bunga warna putih tapi gak tau ya ini putih-putih krim bunganya tapi gak tau bunga apa banyak mengunjung ini rumah ini sangat amat purba banget ya teman-teman lihat tuh 1691 tahun 1691 rumah di Perancis ini adalah rumah jadi mereka gak makan punggung sebelum mereka ambil rumah untuk masuk ke ini bener-bener rumah tua banget ini kita bisa masuk ke kata niko kita boleh naik banyak orang ini kayak castle gitu loh oh ini taman taman di atas bangunan kita akan mengembangkan oke tangan kamu masuk ke oke oke ikit leleng leleng ini leleng 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 ada taman kecil untuk bersantai wangi banget lihat desanya dari atas kita ada di atas jadi kita datang dari sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati